Banyak sampai itu pelosok-pelosok, apa sih pra-peradilan itu? Nah itu pertanyaan biasanya dari... Pra-peradilan itu ada di dalam pasal 77 KUHAPA Jadi seseorang yang merasa dilanggar haknya, terutama hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik Maka dia berhak untuk menuntut pra-peradilan Siapa saja yang boleh mengajukan pra-peradilan? Yang boleh mengajukan pra-peradilan adalah si calon tersangka atau tersangka Ataupun kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya Ruang lingkup pra-peradilan itu terkait apa saja Pak dari pasal... Jadi ruang lingkup pra-peradilan itu sebagaimana pasal 77 Karena salah penangkapan, salah penahanan, ataupun salah penyitaan Dan ada perkembangan yang namanya The Living Law Maka ada penetapan, salah menetapkan sebagai tersangka, itu yang terakhir Ada perluasan juga sekarang objek pra-peradilan itu? Iya ada perluasan, termasuk rehabilitasi juga di sana Dari putusan MK itu? Dari putusan MK 621 Sarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka Minimum dalam penyidikan itu ada dua alat bukti Dan ada juga Perkabdari Kapolari nomor 6 tahun 2019 Itu yang banyak dipegang oleh penyidik Dua alat bukti itu? Iya Hanya ditinjau dari segi kuantitas atau juga kualitas? Kualitas dan kuantitas Dua-duanya Hakim pra-peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya konek Dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHA? Ya sebagaimana pasal 1 ayat 10 Semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkab nomor 6 tahun 2019 Maka sebelum ditetapkan jadi tersangka Mesti ada gelar Internal gelar Atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka Biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar Itu lebih fairness Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka Mesti ada alat bukti Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka Wajib diperiksa terlebih dahulu Atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka Apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan Kalau dia tidak tertangkap tangan Mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan Yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik Jadi kesimpulan saudara Apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak? Si calon tersangka itu Ya semestinya Biasanya di dalam hukum acara pidana Itu ada saksi pelapor Dia datang ke polda, polres, polsek, ataupun ke kantor polisi Bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHAB Nah setelah diperiksa oleh penyidik yang piket pada waktu itu Misalnya ada bagian konsultasi Kriminal umum ataupun kriminal khusus Dan setelah itu diperiksa kriminal umum Ditanda tangan oleh yang jaga pada waktu itu Dan dapatlah namanya surat laporan kepada si pelapor Nah hasil daripada itu Diperiksa oleh unit-unit masing-masing Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi Dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang Dan jatuhlah pada unit harda atau jatuan keras atau apa Nah disitu mulai seminggu sampai dua minggu kemudian Dipanggillah si pelapor tadi Setelah pelapor dipanggil Dipanggil saksi-saksinya yang lebih lengkap Nah kalau misalnya polisi tidak yakin Maka dipanggillah ahli Ahli ikut Nah setelah itu sudah banyak Yang dipanggilan sebagai saksi Ataupun sudah ada ahli Maka sebelum ditetapkan jadi tersangka Maka penyidik mesti mengadakan gelar Sebagaimana pasal Sebagaimana perkap nombor 16 tahun 2019 Pasal 25 kali ini Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO Masuk dalam kategori DPO Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO Dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik Dan penyidik sudah capek Mencaranya tidak ketemu-ketemu Maka diterbitkanlah DPO Yang mulia Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya pemanggilan imperatif Berapa kali? Ya paling minimum dua kali Sudara bilang imperatif Apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan Harus ada pemanggilan? Ya mesti ada pemanggilan Di dalam kuhab Dalam kuhab Dalam pasal apa Pak? Lupa? Lupa sayang Lupa ya mengenai pasalnya Yang jelas menurut saudara Harus ada pemanggilan? Ada dasar hukum Ya Dua kali minimal? Ya Setelah itu? Kalau tidak ada dipanggil tidak datang Itu kan keunangan daripada penyidik Dia bisa menjemput Si tersangka Atau saksi Ataupun apa juga Oke Sekarang Dalam pra-peradilan Ada berapa macam putusan Yang bisa dijatuhkan oleh hakim? Yang bisa dijatuhkan oleh hakim itu Masalah penetapan sebagai tersangka Salah penahanan Salah penangkapan Dan salah penyitaan Saran ininya apa? Putusan jenisnya misalnya Apakah putusan dikabulkan? Ditolak? Atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak Atau tidak dapat diterima? Ada tiga? Ya Ditolak, dikabulkan Tidak dapat diterima Kalau dikabulkan dan ditolak Sudah jelas lah ya Ya Sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau tidak dapat diterima itu Materi yang diajukan oleh pemohon itu Tidak konek dengan Pasal-pasal di dalam pasal 77 Sampai pasal 85 Kuhab Tidak konek? Atau sesuatu permohonan Atau gugatan yang kabur Bisa juga jadi alat Iya Bisa permohonannya Obscurable gitu Nah Terkait obscurable Dari permohonan pra-peradilan Apa sih Obscurable dalam permohonan pra-peradilan? Jadi misalnya obscurable Dalam permohonan pra-peradilan Umpamanya Bahwa Salah penangkepan Salah orangnya Atau misalnya Salah penyitaan Karena waktu penyitaan Penyidik tidak ada izin pengadilan Atau salah Salah subjek hukum yang mau ditangkep Atau yang mau ditempatkan jadi tersangka itu Orangnya tidak betul Umpamanya kasus Sengkon dan kata yang benar dulu Al-Mahum Kalau dalam permohonan Pra-peradilan Mencampur adukan Antara materi pra-peradilan Dengan materi pokok perkara Apakah itu juga disebut dengan Obscurable Menurut ahli? Iya betul Ahli ya seperti itu ya Terkait dengan Masalah pelaku Atau bukan pelaku Apakah menjadi ranah dari hakim pra-peradilan? Bukan Bukan Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah Apakah masuk dalam ranah pengadilan Pra-peradilan? Bukan Terkait dengan error in persona Apakah termasuk wawenang dari hakim pra-peradilan? Bukan Bukan Jadi yang harus diolah oleh hakim pra-peradilan Apa sebenarnya? Dalam putusan Yang mana? Yang akan dituangkan Atau diolah dalam putusan Yang akan dijatuhkan Apakah Hanya bersifat formalistik aja Atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan Apakah ini ranahnya pra-peradilan Hakim pra-peradilan atau ranahnya hakim bidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan Maka itu menjadi obscurable Oke Tadi saudara ahli mengatakan Yang seperti error in persona Tidak boleh dimasukkan dalam Permohonan pra-peradilan Konsekuensinya bisa obscurable Kalau gitu Error in persona itu bisa diajukan dimana? Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan Dan disidangkan kasus bidananya Dalam perkara Dalam perkara kan ada Ada eksepsi Ada pledoi Dimana diletakannya? Di eksepsi Di eksepsi Berarti bukan di pra-peradilan ya? Bukan Silahkan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan Silahkan dari pemohon untuk mengatakan Ada orang yang menurutnya Salah tangkapnya itu Iya Bisa kalau dia salah tangkap Salah tahan Salah tahan Salah sita Salah menetapkan sebagai tersangka Bisa Sebentar Kita biar lurus dulu Biar jelas ya Tadi salah tangkap Sejauh mana Hakim pra-peradilan Bisa mengatakan bahwa Si A itu bukan pelakunya Bisa salah tangkap Coba Pak Coba diulangin yang mulia Tadi ada istilah salah tangkap Bisa masuk ke Area Wilayahnya Hakim pra-peradilan Bagaimana Bisa Hakim pra-peradilan itu Mempertimbangkan Membuktikan Dalam putusannya Bahwa si A itu bukan pelakunya Ya kalau misalnya Itu tertangkap tangan Itu kan bisa langsung Misalnya itu bukan dia yang melakukannya Itu salah tangkap Apakah itu nanti tidak bersinggungan sama Pokok perkara Karena nanti akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah Tadi sudah saya jelaskan yang mulia Apabila dalam tuntutan pra-peradilan Itu tidak mempunyai Kalo pendatang Dua kualifikasi hukum Dua Jadi kalau dia misalnya Masalah ini Memang rana pra-peradilan Sebagaimana pasal 77 sampai 85 Kuhab Dan kalau misalnya bukan itu yang Masuk dalam rana Hakim Jadi kasus pokoknya itu digabungkan Maka itu tidak bisa Jadi kesimpulan ahli gimana? Terkait dengan salah tangkap Ya kalau dia cuma salah tangkap Tidak ngomong yang lain-lain Saya rasa itu masurangan pra-peradilan Pra-peradilan Maksudnya apa buktinya Untuk membuktikan bahwa Salah tangkap Harusnya si B Bukan si A Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa Nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya kalau itu Penyidiknya salah tangkap Mestinya kuasa hukum Atau keluarga itu Ngasih tahu pak Bahwa itu bukannya Kasus ini bukan si A Yang melakukannya Kenapa si A nya ditangkap Nah itu kan masuk ke pembuktian Maksudnya pak Ya tapi belum Sidang pokoknya belum mulai Yang mulai Misalnya di saya Kata Kata ini misalnya Ini bukan si A pelakunya Tapi si B Nah untuk meyakinkan saya Bahwa pelakunya si B Gimana? Nah itu kan Saya bilang dengan letter aja Dengan surat yang mulia Jadi pemohon Atau kuasanya Tulis surat kepada penyidik Pak Bapak salah tangkap pak Yang melakukannya bukan si A Nah ini saksinya Dengan lengkap Diajukan saksi-saksi Boleh di BAP Saksi-saksinya Bahwa itu bukan dia Nah terkait dengan saksi-saksi itu Apakah itu tidak masuk ke pokok perkara pak? Bukan formalitas Sementara hakim itu hanya formalitas Ya itu belum sidang yang mulia Belum sidang? Iya Ini lagi berbicara tentang sidang pak? Ya belum sidang Jadi waktu itu Jadi si yang menghasilkan keluarganya ditangkap Atau kuasa hukumnya Dia ajukan objection kepada polisinya Kepada penyidik Sekarang taruhlah masuk ke persidangan Seperti yang perkara ini kan? Gimana? Misikapinya? Kalau misalnya sudah masuk dalam persidangan Itu pemohonan tadi tidak bisa punya Dua kualifikasi hukum yang mulia Jadi kalau misalnya dia salah tangkap Salah tangkap aja yang diproses Kalau dia salah tahan Salah tahan aja pemohonannya Atau kalau dia salah sita Atau salah sebagai penetapan tersangka Satu poin Nggak bisa dua poin atau tiga poin Dibongong sekaligus Jadi salah tangkap kesimpulan saudara Gimana? Pra-peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya Ketahuan salah tangkap itu Kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu Sudah diproseskan saksi-saksi segalanya Ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap Tapi kalau awal Misalnya salah tangkap Masuk dalam pra-peradilan Nanti kan obscurable itu yang mulia Gitu ya pendapat ahli Kalau dimasukkan ke pra-peradilan Malah obscurable Karena seyogianya harus melalui pokok perkara Atau setidaknya sebelum digelar Sebelum digelar Sudah ada komplain Sudah ada objection Ada komplain kepada penyidik Di luar sarana dari persidangan Ya di luar itu Silahkan lanjutkan Sudara Saya ingin menanyakan Bahwa Sudah satu Sama kamu Dulu sini Jelah dibuatkan perluasan Seperti sudah Menetapkan persangka Menetapkan persangka ini Ketika dikaitkan dengan Terjadinya 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 Atau salah tangkap Apakah Penetapan persangka ini Bukan Menempatkan Dari Penetapan persangka tersebut Ya PH Penetapan persangka Juga banyak contoh Yurispudensi Ataupun Ditetapkan sebagai Tersangka Lantas ditahan Atau ditangkap oleh penyidik Terutama Kasus-kasus yang Dipegang oleh KPK Nah itu memang Termasuk Rana Peradilan Ya Saya ingin menempat Salah tangkap Sama kita dapat Jangan Jangan Ya Betul Ya Jadi Kalau untuk Menetapkan Seseorang Sebagai DPO Yang Yang ditetapkan Sebagai DPO Itu Mesti dipanggil dulu Ada surat panggilannya Ya Ya Yang ditanyakan Boleh Yang Ada seseorang Ditetapkan sebagai DPO Katakanlah Dia ditetapkan sebagai DPO 2010 Ya Tapi Dia tidak pernah ditetapkan sebagai DPO 2010 Tapi dia ditetapkan Tersangka Itu Di 2015 Dan Tersangka 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 Apakah Perletak Perletak Dengan Jangan Jangan Seperti ini Bisa Dilegalkan Tidak 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 bisa Dilegalkan Oleh hukum Kenapa Panggilan Sebagai Tersangka Sudah satu Imperatif Mesti Dipatuhi oleh Penyidik Apalagi Misalnya Kalau penyidik Misalnya Main kayu Tinggalkan Aja dengan Kelurahan Kayak Pengadilan Juga Sudah Sudah Kewajiban Titip Di Kelurahan Aja Dan itu Salah Sama Kayak Kalau Misalnya Dalam Gugatan Cera itu Tidak Datang Main Kayu Pengugatnya Tidak Tidak Tau Lagi Dimana Alaman Pilihat Tergugat Itu Iya Sama Apakah Boleh Seorang Polis Seorang Penyidik Datang Ke Rumah Seseorang Apakah Boleh Secara Atau Secara Seseorang Tidik Atau Yang Polisian Datang Ke Rumah Seseorang Yang Kemudian Melakukan Penyitangan Dengan Penyitangan Terhadap Bahan Bergerak Kemudian Tidak Ada Sebenarnya Atau Tidak Boleh Ada Surat Baru Dita Apakah Tidak Boleh Tidak Boleh Karena Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Itu Ada Dua Macem Pertama Dia Mesti Ada Ijin Sita Dari Pengadilan Kalau Dia Sudah Menyita Itu Dalam Waktu Tiga Hari Dia Mesti Ada Post Sita Dari Pengadilan Juga Jadi Dalam Tidak Hari Dia Berwajiban Melakukan Sita Bukan Melakukan Sita Jadi Kalau Dia Sudah Nita Kalau Sebelum Nita Dia Mesti Dapat Ijin Dari Pengadilan Kalau Dia Tidak Bawa Ijin Dari Pengadilan Dia Minta Langsung Karena Takut Takut Ilang Benda Benda Itu Maka Setelah Dia Minta Dia Mesti Ada Setelah Tiga Hari Mesti Ada Persetujuan Dari Pengadilan Kalau Ini Tidak Ada Dua Dua Penyidik Salah Apakah Waktu Tiga Hari Tersebut Itu Di Dalam Ada Dalam Kuham Jadi Kalau Kuham Tadi Adi Mengatakan Bila Tiba Tidak Tidak Apakah Bisa Dispersas Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Ilegal Ya Kalau Misalnya Penyitannya Ilegal Masuk Dalam Peradilan Ya 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 itu yang poin yang pertama itu kan adalah keterangan saksi kemudian keterangan kemudian keterangan surat ya bukti surat ketunjuk tersangka kalau keterangan berdakwa ini kan peranannya pengadilan ya betul yang saya ingin menanyakan apakah keterangan saksi untuk menetapkan seorang sebagai tersangka hanya itu kali oleh keterangan saksi dan keterangan ahli apakah itu bisa kemudian menetapkan seorang tersangka kalau keterangan ahli aja itu namanya unus testis ada di dalam kuah pasal 185 unus testis itu apakah hanya untuk saksi atau ahli juga untuk saksi satu cuma saksi jadi kalau saksinya cuma satu yang negangkan atau misalnya dia dua saksi tetap dihitung saksi satu maksud saya ini masih dalam dalam menetapkan seseorang tersangka kan minima dua ada iya betul apakah dua alam itu cukup saksi saja sebetulnya sebetulnya di dalam di dalam kuah itu yang diperlukan 184 dua alat bukti yang saks makanya saya katakan bahwa siapannya perlukan seorang penyidik dalam menetapkan pesan itu kan harus minimal dua alat bukti yang saks kalau kalau alat buktinya itu kemungkinan hanya saksi saja dan ahli saja apakah itu relevan untuk menetapkan seorang penyidik mestinya ada alat bukti yang lain misalnya gini penyidik ini sudah punya dua menurut penyidik saya punya dua dua itu apa saksi dan ahli tadi saudara ahli mengatakan harus ada dua alat bukti yang berbeda saksi dan ahli itu dua alat bukti yang berbeda atau sama saksi dan ahli ahli itu dia lebih pokok menjelaskan masalah hukum acara enggak bukan masalah itunya Pak termasuk alat bukti bukan ya termasuk di dalam situ beda enggak saksi dan ahli beda enggak saksi beda seperti saksi ahli surat terangai terdakwa terangai sama petunjuk cukup enggak penyidik itu hanya punya saksi dan ahli saksi dan ahli sebagaimana pasal 184 kuhab sebetulnya kalau kita nilai yang apa yang diterangkan oleh saksi dan apa yang diterangkan oleh ahli itu belum cukup mestinya mestinya ada petunjuk yang lain lagi apa itu harusnya apa ada alat bukti yang lain ada petunjuk tadi ya misalnya penyidik itu menyimpulkan keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian mereka meng simpulkan itu ada petunjuk apa bisa seperti itu mestinya ada gelang lagi ada yang baru lagi bukan ada digelang sebagaimana perkap 16 tahun 2019 perkapnya kapol ada gelang oke dari gelang perkara pun disimpulkan seperti itu gimana ya kalau gelang perkara itu mestinya tersangka atau kuasa hukumnya mesti dipanggil untuk membela diri yang mulia iya enggak ini bukan terkait itu terkait keabsahan untuk penetapannya itu Pak ya kalau sudah ada gelang ya sah atau tidak penetapan dianggap sah kalau sudah ada gelang dianggap sah kalau ada sudah ada gelang perkara walaupun alat buktinya saksi ahli dan petunjuk dari keteruangan dua alat bukti itu iya oke lanjut ya untuk menetapkan itu sebagaimana kapol tahun 2016 tahun 2019 mesti ada gelang pihak ada gelang yang saya maksud yang saya maksud seperti ini bahwa ini tetap oleh pesan seseorang itu harus dua alat bukti atau persoalan dua saya tidak wakil di situ karena gelang ini bukanlah yang menjadi sesak untuk menetapkan seorang berdasarkan pusat makam institusi harus dua alat bukti iya tidak kenapa karena saksinya kan satu sedangkan ahli kan bukan saksi sebagaimana kuhab itu sedangkan kalau saksi satu sebagaimana pasal 185 ayat 2 kalau gak salah itu dianggap saksi yang unus testis saya paham benar saksi unus testis karena dia suka begini entah dia satu orang saksi atau kemudian dia satu saksi satu iya iya betul saya mengatakan bahwa saksi itu seorang orang tapi saya mengatakan bahwa saksi itu tidak menunggu kemudian keteraan nanti kalau pijakannya nanti dengan keterangan saksi kemudian dipali oleh keterangan kemudian menjadi orang bersangkat berarti ahli itu menjadikan pendapatnya dia berdasarkan keterangan saksi iya jadi keterangan ahli disitu dia cuma mengacu pada keterangan saksi tidak ada dengan bukti-bukti yang lain berarti apa yang diterangkan oleh ahli itu jadi terima 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 kasih.